Karena situasi juga bangunannya kita takut terubuh, mungkin akan dilanjutkan besok pagi. Dasyatnya ledakan mercon di sebuah rumah di desa Sembilangan, Kota Bangkalan disebut warga, terdengar hingga radius 2 km pada Jumat 19 April 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain menelan satu korban meninggal dunia dan dua orang lainnya digabarkan kritis karena menderita luka bakar, ledakan mercon itu nyaris meratakan bangunan rumah. Sejumlah personil datas mengegana Satuan Prima Polta Jatim bahkan terpaksa menghentikan kelaran olah tempat kejadian perkara atau TKP. Romongan polisi berseragam gelap itu tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dua dari tiga korban ledakan mercon itu berstatus kakak adik, yakni berinisial RS berumur 31 tahun dan SA berumur 21 tahun. Sementara korban ketiga berinisial MT berumur 26 tahun merupakan sepupu dari korban RS dan SA. Ledakan mercon itu merengut nyawa SA yang menghembuskan nafas terakhir di RSUD Syamrabu Bangkalan. Sementara kondisi korban SA dan MT dikabarkan kritis karena luka bakar. Pihak kepolisian telah melokalisir pekarangan rumah terdampak ledakan mercon dengan polisi lain. Sejumlah personil TNI Polri tampak membersihkan puing reruntuhan bangunan rumah menghadap ke utara itu. Kondisi malam, karena situasi juga bangunannya kita takut terubuh, mungkin akan dilanjutkan besok pagi. Tapi sementara sebagian barang bukti sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari Bremont. Apa aja yang dikira-kira? Serpian-serpian ya, kayak gulungan-gulungan kertas yang sebagai pembungkus mercun atau person tersebut. Dan itu merakit atau membeli? Hain lagi dikembangkan, karena teman-teman dari reskrim juga sambil menunggu informasi dari korban, kan kita juga turut belasung kawak buat raya yang korban ini. Ah ya, rencana yang salah satu ini akan melaksanakan mantanan hari Minggu. Ini terjadi hari Minggu yang dikira-kira Mercon ya, kertasan yang terjadi kurang lebih kukul 16.30 sampai 15.00. Ini terjadi di Bersara Semerangan, Bapak dan Pemangkangan, mengakibatkan satu orang meninggal dunia, duanya masih dikerawat di rumah sakit terasun. John Law, Tribune X, Sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!